Ini Orang Barbar. Siaping menyipitkan matanya dan menyadari bahwa ada ribuan prajurit barbar di sini. Di antara mereka, ada Golden Elixir tahap awal, puluhan True Fire, dan sejumlah besar prajurit barbar Transcendent. Dia bisa merasakan bahwa para prajurit barbar ini diukir dengan totem yang rumit dan misterius. Ada pola padat di atasnya, dan itu bukan gambar acak. Itu dilakukan dengan sengaja dan mengandung energi misterius. Itu seperti kekuatan formasi langit dan bumi yang berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Konon ada banyak suku barbar di alam semesta selatan, dan setiap suku memiliki totemnya masing-masing. Mereka dapat menggunakan kekuatan totemnya untuk melawan musuh kapan saja dan di mana saja. Karena kekuatan totem, mereka tidak takut mati dan sangat kuat. Mereka tidak membutuhkan harta karena mereka sendiri telah ditempa menjadi harta, dan kekuatan fisik mereka begitu kuat hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Ketika para penggarap alam semesta timur bertarung dengan para penggarap alam semesta selatan, karena mereka tidak akrab satu sama lain, para pejuang barbar alam semesta selatan mendekati mereka dan menebas mereka sampai mati. Namun, harta karun biasa tidak rusak sama sekali saat dibombardir oleh para prajurit barbar. Hal ini membuat para pejuang barbar semakin sombong, berpikir bahwa orang-orang di alam semesta timur pada dasarnya lemah dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Orang luar, siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu datang ke planet ini? Seorang pemimpin barbar menonjol. Dia adalah kultifator golden elixir. Tingginya 3 meter dan memiliki otot di sekujur tubuhnya seperti menara besi. Tubuhnya diukir dengan totem padat di wajah, lengan, paha, dada, dan bagian lainnya. Bagi para pejuang barbar, semakin banyak totem yang mereka miliki, semakin kuat mereka dan semakin tinggi status mereka. Saya seorang penjelajah dari alam semesta timur. Saya kebetulan melewati planet ini dan berharap dapat memasok pasokan ke planet ini. Jangan khawatir, setelah aku selesai dengan air, makanan, dan hal lainnya, aku akan segera pergi. Saya tidak akan tinggal di sini terlalu lama, kata Siaping segera. Orang lemah dari alam semesta timur. Pantas saja dia tidak memiliki totem dan terlihat sangat lemah. Jadi dia adalah pecundang dari alam semesta timur. Konon masyarakat alam semesta timur hanya mengandalkan benda luar dan harta karun. Mereka tidak melatih diri mereka sendiri. Tanpa harta, mereka hanyalah sampah yang bisa dibunuh dengan beberapa pukulan dan tendangan. Memang benar. Aku ingat terakhir kali mereka menyerbu kosmos timur, seorang pejuang dari suku biasa membunuh lebih dari seratus pecundang kosmos timur. Bisa dibayangkan betapa lemahnya mereka. Tidak mungkin, tempat sampah seperti ini menempati alam semesta. Apakah ini lelucon? Jika suku kita pergi ke sana, kita mungkin bisa menempati ratusan planet kehidupan dan membangun kerajaan barbar. Banyak orang barbar mulai berdiskusi satu sama lain. Namun, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan saat mereka melihat siaping. Seolah-olah mereka sedang melihat seekor semut. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian padanya. Baiklah, aku mengerti sekarang. Jadi, kamu adalah seorang penjelajah dari alam semesta timur, artinya kamu adalah orang luar yang tidak memiliki latar belakang atau kekuatan untuk mendukungmu. Pemimpin barbar itu mengangguk. Bagaimana kalau begini, serahkan semua harta, pil, bahan, dan kapal terbang di sebelahmu. Jadilah budak suku kami selama 300 tahun, dan kamu akan hidup. Dia memberi perintah kepada siaping dengan arogan, memperlakukannya seperti domba gemuk untuk disembeli. Hah! Siaping menyipitkan matanya. Saya sudah lama mendengar bahwa orang barbar itu sangat kasar, tidak masuk akal, sombong, dan lalim. Mereka tidak mendengarkan orang lain dan tidak punya dasar moral. Saya pikir itu berlebihan, tapi saya tidak menyangka itu benar. Saya hanya seorang musafir yang kebetulan lewat. Aku tidak punya kebencian yang mendalam terhadap kalian, tapi kalian benar-benar ingin merampas semua kekayaanku dan menjadikanku budak selama 300 tahun. Kalian terlalu berlebihan. Dia melihat kelompok orang barbar ini. Terlalu berlebihan. Seorang prajurit barbar mengomel, kosmos timur punya aturannya sendiri, dan kosmos selatan punya aturannya sendiri. Apa yang kamu tahu, menyerang wilayah suku kami tanpa izin adalah pelanggaran berat. Sekarang, kami hanya meminta Anda menyerahkan semua harta Anda dan menjadi budak selama 300 tahun. Ini adalah kebaikan suku kami. Kami memberimu kesempatan untuk hidup, tapi kamu sebenarnya tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Apakah Anda percaya bahwa kami tidak akan membunuh Anda dan merampas semua harta Anda? Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat siaping dengan senyum dingin. Makanya ku bilang membaca masih sangat bermanfaat. Memungkinkanku berbicara dengan tenang kepada kalian, idiot. Ayo, karena kalian ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pergilah, lumpuhkan anggota tubuh orang luar ini. Jangan bunuh dia. Bagaimanapun juga, dia adalah budak dari alam api sejati. Tangkap dia, kenakan kalung budak, dan jual dia. Ini akan menghasilkan keuntungan besar. Dia berasal dari kosmos timur, jadi harganya bahkan lebih tinggi. Itu setara dengan pendapatan tahunan suku kami selama satu tahun. Perintah pemimpin barbar itu, matanya dipenuhi keserakahan. Wuss. Dalam sekejap, sepuluh prajurit elit barbar dari alam api sejati bergegas keluar. Mereka secara alami berpisah ke posisi yang berbeda, seolah-olah mereka telah membentuk totem pertempuran, raungan beruang hitam. Totem beruang hitam di punggung mereka langsung menyala. Setiap baris dipenuhi dengan kekuatan magis yang kuat. Udara di belakang mereka berubah, dan seekor beruang hitam besar muncul secara samar-samar. Ia berdiri tegak dan meraung ke langit. Kekuatan totem mereka sebelumnya menyatu, dan ki langit dan bumi bergerak, mengembun menjadi beruang hitam. Bulunya tebal dan tingginya puluhan meter, seperti gunung kecil. Otot-otot di tubuh orang-orang barbar ini juga membengkak, dan darah serta ki mereka melonjak ke langit. Mereka meledak dengan kekuatan, seolah-olah kekuatan beruang hitam kuno diberikan pada mereka. Setiap langkah yang mereka ambil menyebabkan tanah berguncang, dan lubang yang dalam pun terbentuk di tanah. Itu benar-benar beruang hitam purba, yang menghancurkan bumi, dan raja binatang yang keluar dari pegunungan untuk membuat kekacauan di dunia. Jika seseorang dipukul oleh mereka, bahkan jika mereka memiliki harta magis untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka akan langsung dipukuli hingga batuk darah, dan tubuh mereka akan meledak. Ini adalah kekuatan kekerasan yang ekstrim. Pada saat ini, Siaping mulai bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan, meninju udara, mengguncangnya, dan meledak. Dia mengaktifkan teknik umur panjang pencarian muda dan badan pencarian muda. Kekuatan elemen kayu langit dan bumi berkumpul di tinjunya, dan sekelilingnya dipenuhi aura hijau. Bumi bergetar, dan segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus meter menjadi ruang hampa. Dong! Sebelum sepuluh prajurit barbar itu bisa mendekat, mereka dihancurkan oleh angin dari pukulan tersebut. Tubuh mereka meledak seperti balon, dan dengan keras, mereka meledak di tempat, berubah menjadi daging cincang. Tidak peduli seberapa banyak mereka mengaktifkan kekuatan totemnya, mereka sama lemahnya dengan ayam di bawah pukulan ini. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi awan kabut darah dan menghilang dari dunia ini. Ini? Ini? Banyak prajurit barbar, termasuk pemimpin barbar, tercengang. Adegan itu sunyi senyap. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa sepuluh prajurit elit barbar dari alam api sejati dapat dibunuh oleh orang lemah dari alam semesta timur ini hanya dengan satu pukulan. Mereka berubah menjadi awan darah, dan tidak ada yang tersisa. Mereka tidak dapat berkata apa-apa, dan otak mereka sepertinya mengalami korsleting. Apa yang salah? Katakan sesuatu? Katakan saja. Kenapa kamu tidak bisa berkata apa-apa sekarang? 1482 Anda Wajah pemimpin barbar itu menjadi gelap. Dia berada dalam dilema karena serangan siaping langsung membunuh sepuluh prajurit barbar elit True Fire Realm. Keganasannya tak tertandingi. Kekuatannya telah mencapai alam Golden Elixir. Bahkan dia, pembangkit tenaga listrik barbar di alam Golden Elixir awal, tidak dapat dengan mudah membunuh sepuluh prajurit elit barbar di alam api sejati. Jika siaping hanyalah seorang kultifator alam api sejati biasa, mereka bisa membunuhnya dengan lambayan tangan. Tapi sekarang berbeda, manusia dari alam semesta timur ini telah menunjukkan kekuatannya yang tak tersentuh. Jika pertarungan berlanjut, selain dia, prajurit barbar lainnya akan mati dalam konflik antara para penggarap alam ramuan emas, menyebabkan suku barbar menderita kerugian besar. Katakan sesuatu, apakah kamu menjadi bisu? Bukankah kamu bilang kamu ingin merampok semua hartaku dan menjadikanku budak selama 300 tahun? Apakah kamu masih menginginkan itu? Siaping mencibir dan menatap tentara barbar itu. Orang luar, jangan terlalu sombong. Pemimpin barbar itu menahan amarahnya. Saya akui bahwa saya meremehkan kekuatan Anda. Saya tidak menyangka Anda mampu melawan Master Golden Elixir. Ini memang salah saya. Anda berhak masuk dan keluar dari planet ini. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan menentangmu karena membunuh tentara barbarku, dan aku tidak akan menentangmu karena menyerbu wilayah barbar. Bagaimana kalau kamu pergi sekarang dan kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Mendengar ini, Siaping tertawa. Aku baru saja mencoba berbicara baik kepadamu, tetapi kamu masih bersikap keras di sini. Kamu hanya akan tahu betapa kuatnya aku setelah kamu membunuh beberapa orang. Disebut apakah ini, memukul tapi tidak menerima hukuman, atau menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Namun karena Anda sudah memulai perang, Anda tidak berhak memutuskan kapan akan mengakhirinya. Hanya darahmu yang bisa meredakan amarahku. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosok Siaping melintas dan mendekat. Dia mengaktifkan teknik umur panjang pencarian muda dan mengumpulkan yuan ki berelemen kayu yang kuat di tinjunya. Tanda hijau muncul satu demi satu. Samar-samar, pohon dunia muncul di belakangnya, menghubungkan langit, bumi, dan alam semesta. Itu mencakup segalanya dan sepertinya mencakup bumi, angin, air, api, matahari, bulan, dan alam semesta. Ukulannya seperti cabang pohon dunia yang menusuk, merobek ruang dan waktu, menembus langit dan bumi. Isinya niat membunuh yang sangat tajam, tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan. Totem Barbar, Beruang Hitam Abadi. Merasakan pukulan itu, rambut pemimpin barbar itu berdiri tegak. Dia segera mengaktifkan kekuatan totemik di tubuhnya. Setiap tetes darah di tubuhnya mendidih seperti lahar. Setiap totem di tubuhnya muncul. Yuan ki langit dan bumi tanpa batas berkumpul di tubuhnya, mengembun menjadi beruang hitam besar, seperti Raja Beruang Hitam. Kekuatan Raja Beruang Hitam ini tak tertandingi. Seolah-olah telah melintasi zaman kuno dan keluar dari zaman tidak beradab. Setiap helai bulu hitamnya seperti jarum, dan tubuhnya mengandung kekuatan untuk membawa gunung. Ledakan. Dia juga meninju, menyebabkan bumi bergetar. Dia sepertinya telah menyatu dengan totem beruang hitam dan memperoleh kekuatan beruang hitam kuno. Tubuhnya pun dengan cepat mengembang hingga ketinggian puluhan meter. Pada saat ini, pemimpin barbar itu telah berubah menjadi raksasa beruang hitam. Dia memukul dengan kekuatan gunung. Ruang di sekitarnya meledak inci demi inci, dan tanah berterbangan kemana-mana. Pukulan mengerikan itu cukup untuk meratakan puluhan gunung dalam sekejap. Tapi pukulan ini sama sekali tidak berguna. Pukulan siaping seperti seberkas cahaya yang melintasi langit malam. Itu adalah seberkas cahaya yang menembus langit yang gelap. Itu berisi aura tertinggi pohon dunia dan tidak bisa dihancurkan. Dong! Kedua tinju itu bertabrakan, dan pemimpin barbar itu segera mengeluarkan teriakan nyaring. Darah keluar dari tinjunya, terciprat ratusan meter dan menetes ke tanah. Bahkan kekuatan tinju elemen kayu hijau bergerak sepanjang tinjunya, inci demi inci, meresap ke dalam organ dalamnya, dan kemudian ke bagian terdalam dari tubuh pemimpin barbar itu. Dalam sekejap, elemen kayu hijau Yuan Qi ini segera berakar di tubuh pemimpin barbar itu, melahap aura darah tak berujung di tubuhnya dan tumbuh lebih kuat. Siaping menggerakkan pikirannya, dan dengan ledakan, Yuan Qi hijau ini segera berubah menjadi pohon yang mengjulang tinggi, tumbuh dari tubuh pemimpin barbar itu. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya meledak dan hancur berkeping-keping. Seorang barbar inti emas terbunuh begitu saja. Pemimpinnya sudah mati. Cepat, mundur. Ini adalah pembunuh dari alam semesta timur. Kita tidak bisa melawannya. Mundur, segera mundur, atau kita pasti akan mati. Kami akan memblokir pembunuh ini untuk sementara waktu. Manfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Jangan melihat ke belakang. Melihat pemimpin barbar itu terbunuh dengan sebuah pukulan, prajurit elit barbar yang tersisa merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mereka bergidik, mengetahui bahwa mereka benar-benar telah memprovokasi pukulan besar yang tidak mampu mereka provokasi. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tidak memprovokasi kultifator dari alam semesta timur ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Beberapa tentara elit juga meraung. Mereka tidak takut mati dan ingin menghentikan siaping untuk sementara waktu. Ada juga tentara barbar yang mengertakkan gigi. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa, jadi mereka segera melarikan diri untuk menjaga vitalitas suku mereka. Oleh karena itu, mereka dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok ingin menghentikan siaping dan mengulur waktu, sementara kelompok lainnya segera melarikan diri. Tidak ada gunanya, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Mata siaping acuh tak acuh dan sangat dingin. Dia seperti dewa, setara dengan semua makhluk hidup. Karena bahkan pemimpin partai lain telah terbunuh, para prajurit barbar ini tidak dapat dilepaskan. Lagi pula, siapa yang tahu kekuatan kuat apalagi yang dimiliki orang-orang barbar ini di belakang mereka. Jika orang-orang barbar ini dibiarkan hidup dan meminta bala bantuan, mereka mungkin akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Masalah seperti ini harus dihilangkan sampai ke akar-akarnya untuk mencegah masalah di masa depan. Teknik umur panjang Azure Tirk, sifat mahatau. Siaping mengucapkan mantra, memanipulasi elemen kayuki langit dan bumi. Sejumlah besar muncul dari kedalaman bumi. Pola susunan yang padat muncul, mengumpulkan sejumlah besar elemen kayuki. Pohon dunia di tubuhnya juga bergetar, menanamkan energi elemen kayu yang tak ada habisnya ke dalamnya, membuat susunannya semakin kuat dan tak terduga. Seolah-olah pohon dewa sedang bangkit. Wuss! Segera, tanaman merambat hijau muncul dari dalam bumi. Seperti tombak pembunuh dewa, mereka melesat keluar dari tanah, mengoyak bumi dan menusuk tubuh orang barbar dalam sekejap. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tanaman merambat hijau menutupi radius 100 mil, seolah kawasan itu telah berubah menjadi hutan. Setiap langkah dipenuhi dengan niat membunuh, dan setiap tanaman adalah musuh. Para prajurit barbar ini berteriak dan mencoba melawan, tetapi tidak ada gunanya. Bang! 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 Setelah beberapa saat, ribuan elit barbar terbunuh. Tak satu pun dari mereka dapat melarikan diri lebih dari satu mil jauhnya. Mereka baru saja bergerak ketika tubuh mereka tertusuk tanaman merambat. 1483 Setelah membunuh orang-orang barbar ini, Xiaoping juga mendapatkan banyak ramuan dari mereka. Tampaknya mereka berasal dari planet terpencil ini dan mengandung kekuatan obat yang kuat. Di saat yang sama, dia juga mendapatkan sebotol darah binatang buas dari orang barbar tersebut. Darah ini adalah inti dari binatang yang mereka bunuh. Jika darah binatang ini dimurnikan menjadi cairan obat dan dioleskan ke tubuh, atau jika seseorang mandi obat, hal itu dapat melemahkan tubuh dan memungkinkan tubuh manusia mengalami evolusi yang kuat, sebanding dengan binatang buas. Alasan mengapa prajurit barbar ini kuat bukan hanya karena fisik mereka yang cukup kuat, tetapi juga karena metode budidaya totem. Lebih penting lagi, itu karena darah binatang buas yang terus-menerus ditempa. Selain benda-benda tersebut, dia juga menemukan banyak batu roh dan segunung material. Dapat dikatakan bahwa dia menghasilkan sedikit uang. Adapun inti emas pemimpin barbar, itu juga ada di tangan Xiaoping. Selama dia bisa menemukan rumput pembersih jiwa, dia bisa memurnikan pil. Hah, apa ini? Xiaoping menyipitkan matanya, dari cincin penyimpanan pemimpin barbar, dia menemukan totem kayu. Bentuknya seperti gajah dan memancarkan aura suci. Jelas itu hanya totem biasa, tapi memberinya perasaan bahwa gajah itu hidup. Setiap gerakannya mengandung kekuatan yang menakutkan, seolah-olah bisa menghancurkan sebuah planet hanya dengan mengangkat belalainya. Kenapa ada totem gajah? Xiaoping tahu bahwa suku-suku barbar di alam semesta selatan ini dapat memperoleh kekuatan langit dan bumi dengan memvisualisasikan totem, menjadikan diri mereka lebih kuat. Suku yang lebih lemah akan memvisualisasikan totem biasa seperti beruang hitam, rubah, serigala, dan sebagainya. Orang barbar bisa mendapatkan kekuatan beruang hitam, kecepatan serigala, pesona rubah, dan lain sebagainya. Tapi suku yang lebih kuat akan memvisualisasikan binatang dewas seperti suani, burung berkepala sembilan, jiaotu, suani, phoenix, dan sebagainya. Para pejuang dari suku-suku yang kuat ini akan memiliki jejak kekuatan binatang suci itu. Jika totem yang mereka visualisasikan lebih kuat, maka orang barbar secara alami akan memperoleh kekuatan lebih besar. Tentu saja, bukan berarti selama mereka memvisualisasikannya pasti berhasil. Ini membutuhkan bakat yang cukup. Jika mereka tidak memiliki cukup bakat, bahkan jika mereka memvisualisasikan totem di depan mereka, mereka tidak akan bisa mendapatkan kekuatan apapun. Ini bukan gajah biasa. Siaping menatap totem itu dan menemukan ada garis misterius pada totem kayu itu, mengeluarkan aura yang dalam dan tak terduga. Ia gigi dan memiliki jejak kekuatan binatang ilahi. Kekuatan spiritualnya meresap ke dalam, dan seolah-olah dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari seekor gajah dewa kuno. Setiap sel tampaknya memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi yang dapat menekan alam semesta. Mungkinkah itu gajah legendaris pemangsa surga? Siaping terkejut. Dia ingat bahwa dia pernah bertemu dengan gajah pemangsa surga di dunia awan. Itu adalah perlombaan yang kuat di alam semesta. Mereka sangat langka dan hampir punah. Namun, di era kuno, gajah pemakan surga sangat kuat dan merupakan salah satu ras penguasa. Itu memancarkan aura yang bisa melahap langit dan melahap bumi. Lebih sering daripada tidak, sekelompok gajah pemakan surga melintasi langit berbintang, menghancurkan satu demi satu bintang. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Bahkan di neraka paling kuno sekalipun, Ibu Baptis adalah Dewa Iblis yang kuat, dan dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas yang dapat menekan neraka avici. Dari mana kamu mendapatkannya? Siaping tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu dari suku pemimpin barbar itu. Mungkin itu adalah harta rahasia yang sangat berharga yang dia peroleh dari beberapa reruntuhan kuno. Bagaimanapun, visualisasi totem adalah rahasia besar bagi orang barbar, dan dimonopoli oleh suku barbar besar. Jika suku kecil ingin mendapatkan teknik visualisasi totem tingkat tinggi, mereka harus bergabung dengan suku besar dan bekerja seperti budak. Jika mereka tidak mau, maka mereka hanya bisa memvisualisasikan totem yang lemah. Namun, hal ini juga akan menyebabkan kekuatan orang barbar tidak dapat meningkat, dan mereka akan selalu lebih lemah dari para pejuang suku besar tersebut. Ini seperti parit alami yang tidak bisa dilintasi. Sayangnya, pemimpin barbar ini sepertinya tidak memiliki cukup bakat. Meskipun dia telah memperoleh totem misterius ini, dia tidak dapat memperoleh manfaat apapun darinya. Namun, dia tidak mau menyerah, dan dia masih ingin menemukan cara untuk mengungkap rahasianya. Sayangnya, sebelum dia bisa menguraikannya, dia dibunuh oleh Siaping, dan totem gajah yang melahap surga jatuh ke tangan Siaping. Lupakan saja, dari manapun dia mendapatkannya, totem ini milikku sekarang. Siaping berpikir dengan gembira. Meskipun dia memiliki banyak kekuatan suci dan teknik rahasia sekarang, bukan berarti dia tidak membutuhkannya. Siapa yang akan mengeluh karena memiliki lebih banyak kekuatan suci dan teknik rahasia? Terlebih lagi, setelah mengembangkan teknik rahasia ini, jika dia bertemu dengan orang barbar, dia mungkin bisa mengambil kesempatan untuk berpura-pura menjadi orang barbar. Tidak peduli apa, itu juga sebuah metode. Dengan suara mendesing, Siaping segera memasukkan semua harta karun ini ke dalam ruang Mountain River Pearl. Dia tidak punya waktu untuk mengurus harta karun ini untuk saat ini, jadi dia menyerahkannya kepada banteng hijau untuk diurus. Adapun rahasia totem gajah pemakan surga, belum terlambat untuk mempelajarinya setelah ia memperoleh rumput pembersih jiwa. Memikirkan hal ini, Siaping menyingkirkan bintang-bintang, mengeluarkan kompas harapan, dan bergerak maju sesuai arah kompas. Beberapa jam kemudian, Siaping terbang melintasi padang rumput dan memasuki pegunungan. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan beberapa orang barbar, namun dia sengaja menyembunyikan dirinya agar tidak ada konflik apapun dengan mereka. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan rumput pembersih jiwa kali ini, jadi sebelum dia mendapatkannya, tidak perlu menimbulkan masalah. Suara mendesing. Segera, Siaping tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh Whiskampus. Itu adalah lembah misterius yang dikelilingi kabut abu-abu, jadi dia tidak bisa melihat situasi di lembah itu. Namun, menurut instruksi dari kompas harapan, rumput pembersih jiwa seharusnya ada di lembah ini. Hah, seseorang mengalahkanku. Siaping menyipitkan matanya, dia merasakan ada formasi di luar lembah, dan sepertinya formasi itu tersegel. Meskipun orang biasa tidak dapat melihatnya, ia tidak dapat bersembunyi dari mata gagak emas neraka miliknya. Ini adalah formasi luar angkasa, yang juga sangat terkenal di alam semesta. Itu disebut formasi penyegelan delapan gerbang. Apalagi formasi ini sudah lama tidak ada. Ada tanda-tanda mengendurnya tanah di sekitarnya, artinya formasi ini baru saja terbentuk. Siapa ini? Tiba-tiba, sebelum Siaping dapat menghancurkan formasi, raungan marah datang dari dalam lembah. Itu seperti auman harimau yang ganas, menggemparkan bumi, dan mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Wuss! Dalam sekejap, puluhan sosok terbang keluar dari kedalaman lembah. Ada pria dan wanita, dan mereka semua setidaknya berada di alam api sejati. Ada juga tujuh hingga delapan kultifator Golden Elixir Rilem, dan bahkan ahli Golden Elixir Rilem tahap akhir. Semuanya mengenakan seragam yang sama, yaitu jubah tau dengan sulaman kata racun di bagian belakang. Sepertinya itu terkondensasi dari racun, dan itu seperti ular berbisa, memancarkan aura yang aneh dan menakutkan. Bahkan aura orang-orang ini sangat tidak biasa. Seperti kalajengking berbisa, ular berbisa, ubur-ubur, laba-laba, dan lain sebagainya. Berdiri di atas tanah, aura hitam langsung mengikis tanah, menyebabkan rumput liar layu dan menjadi hitam, seolah-olah telah diracuni sampai mati. 1484 Klan 10.000 Racun Siaping menyipitkan matanya, dia pernah mendengar tentang sekte setan ini sebelumnya. Dikatakan bahwa setiap murid klan 10.000 racun terutama mengembangkan teknik racun. Mereka mahir dalam segala jenis racun dan metode mereka kejam. Untuk mengembangkan teknik racun, para murid sekte iblis ini sering bereksperimen pada semua jenis manusia. Mereka akan dengan mudah meracuni manusia di suatu planet sampai mati, menyebabkan pembantaian yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar murid klan 10.000 racun adalah penjahat yang dicari di alam semesta. Jika mereka memasuki wilayah lain di alam semesta, mereka akan dikutuk oleh semua orang. Begitu mereka tertangkap, mereka akan dieksekusi. Namun, markas besar klan 10.000 racun berada di alam semesta selatan. Pada saat yang sama, klan 10.000 racun juga memiliki seorang sage. Hal ini juga menyebabkan banyak sekte tingkat saint tidak dapat mengepung dan memusnahkan klan 10.000 racun. Hal ini juga menyebabkan orang-orang dari klan 10.000 racun berkeliaran dengan bebas dan arogan. Namun meski begitu, murid biasa dari klan 10.000 racun mahir dalam teknik racun. Banyak pembudidaya juga sangat takut pada orang-orang dari klan 10.000 racun dan tidak mau memprovokasi mereka. Lagi pula, begitu orang-orang dari klan 10.000 racun terpojok, mereka akan segera menghancurkan dirinya sendiri. Racun di tubuh mereka akan meletus dan mencemari area dalam radius ribuan mil. Hal ini akan menyebabkan kepunahan manusia dan hewan dan tidak akan dapat pulih selama puluhan ribu tahun. Jika mereka bersembunyi di kota yang ramai dan bertarung dengan klan 10.000 racun, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati? Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke lembah ini? Katakan padaku tujuanmu segera atau aku akan membuatmu berharap kamu mati. Seorang murid dari klan 10.000 racun berteriak dengan aura pembunuh. Dia memandang Xiaoping seolah sedang melihat orang mati. Saya datang untuk mencari rumput pembersih jiwa. Xiaoping langsung menyatakan tujuannya tanpa menyembunyikan apapun. Apa? Bagaimana kamu tahu kalau ada rumput pembersih jiwa di lembah ini? Ini adalah rahasia utama klan 10.000 racun. Banyak murid klan 10.000 racun terkejut, terutama inti emas sempurna yang memiliki ekspresi serius. Rumput pembersih jiwa adalah obat spiritual yang sangat berharga. Dimanapun itu, itu akan sangat berguna. Itu adalah kekayaan yang sangat besar. Mereka mengira hanya merekalah yang dapat menemukan lembah tempat rumput pembersih jiwa tumbuh dan dapat memonopolinya. Namun siapa sangka ada orang lain yang juga menemukan rumput pembersih jiwa di lembah. Jika anak ini membocorkan berita ini, itu akan menarik banyak ahli untuk datang. Lalu apa yang harus mereka makan? Bahkan tulang mereka pun tidak akan tersisa. Beberapa orang mulai curiga bahwa ada pengkhianat yang muncul di klan Wandu dan membocorkan informasi ini. Masalahnya, jika benar-benar bocor, mengapa hanya ada satu orang yang datang dan dia hanya berada di alam api sejati? Anak yang datang ke sini tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Aku tidak tahu apakah itu rahasia atau tidak, tapi aku bertekad untuk mendapatkan rumput pembersih jiwa di lembah ini. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya adalah orang dengan latar belakang yang hebat. Saya mendapat dukungan dari seorang sage. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, segera nyahlah. Kalau tidak, saat saya marah, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Jangan pernah berpikir untuk menyerangku. Jika tidak, jika Anda membuat marah kekuatan besar di belakang saya, darah akan mengalir seperti sungai di klan Wandu Anda dan bahkan orang suci pun akan jatuh. Di alam semesta, kemampuan terpenting adalah beradaptasi dengan keadaan. Jangan seperti belalang sembah yang berusaha menghentikan kereta. Saya harap Anda tidak terlalu bodoh dan melakukan sesuatu yang akan Anda sesali seumur hidup. Dia memandang semua orang dengan jijik, seperti anak hedonis dari keluarga kaya, tidak memandang siapapun. Dia memperingatkan para murid klan Wandu yang hadir, seperti bos yang memarahi karyawannya sendiri. Apa? Mendengar ini, semua murid Wandu klan yang hadir menjadi gila. Mereka sangat marah hingga asap keluar dari lubang hidung mereka. Mereka hanya ingin segera membantai anak sombong ini dan memotong-motong tubuhnya menjadi 10 ribu keping. Mereka adalah murid-murid klan Wandu, putra surga kebanggaan jalur iblis yang mahir dalam teknik racun. Mereka selalu melanggar hukum. Siapa yang masih bisa memamerkan kehebatan mereka dan menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain? Tapi anak ini baik. Bukan saja dia tidak merasakan sedikitpun rasa takut terhadap identitas mereka sebagai murid klan Wandu, dia bahkan berani menindas mereka di depan wajah mereka. Kesombongannya tidak terbatas. Sial, anak ini terlalu sombong. Kakak senior, segera bunuh orang ini. Iya, aku tidak tahu dari mana orang ini berasal, tapi dia sebenarnya berani berbicara omong kosong kepada kita. Jangan bilang padaku bahwa dunia tidak tahu seberapa kuat klan Wandu kita. Aku akan meracuninya agar dia berharap dia mati. Siapa yang peduli apa identitasnya. Seseorang yang berani mengamuk di depan klan Wandu kita bahkan belum lahir. Banyak murid klan Wandu mengertakkan gigi. Mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan indera ketuhanan mereka. Mereka sangat galak dan tidak puas dengan siaping. Mereka bahkan memiliki jejak niat membunuh. Jangan cemas. Orang ini sombong sekali. Menurutku dia mungkin punya sesuatu untuk diandalkan. Itu benar. Anak ini hanyalah seorang junior di alam api sejati. Dia benar. menurutku dia. . Dia benar-benar berani membalas di depan banyak dari kita. Entah dia bodoh atau dia punya kartu truf. Menurutku dia tidak bodoh. Dan ada pertanyaan lain, bagaimana orang ini tahu bahwa ada rumput pembersih jiwa di lembah ini? Tidak mungkin orang-orang Wan Duklan kita membocorkannya. Saya pernah mendengar bahwa seseorang mahir dalam ramal. Dia dapat menghitung waktu pembukaan berbagai reruntuhan dan memprediksi kelahiran berbagai ramuan dan harta rahasia. Mungkin para tetua anak ini mahir dalam keterampilan rahasia ini dan memberinya informasi tentang itu. Rumput pembersih jiwa. Apakah dia sekuat itu hingga bisa memprediksi rumput pembersih jiwa? Tidak bisakah dia memprediksi kalau nyawanya dalam bahaya? Meskipun meramal itu ampuh, namun tidak maha kuasa. Sungguh mengesankan bisa memprediksi lokasi harta karun rahasia. Banyak inti emas yang disempurnakan sangat berhati-hati. Meskipun mereka adalah murid sekte setan, mereka tidak sombong dan angkuh. Sebaliknya, mereka lebih berhati-hati dibandingkan orang biasa. Kesombongan siaping membuat mereka tidak berani bertindak gegabuh. Kakak senior, jika anak ini benar-benar murid dari klan besar, dia pasti memiliki banyak harta rahasia. Jika kita bisa membunuhnya, bukankah semua hartanya akan menjadi milik kita? Dia domba yang gemuk. Itu benar. Tidak peduli dari klan mana dia berasal, klan Wandu kita tidak takut pada apapun. Jika kita membunuhnya, kita bunuh dia. Apakah mereka berani mencari masalah dengan klan Wandu kita? Apakah mereka tidak takut mati? Jangan khawatir. Kita bisa membunuh alam api sejati yang tidak berguna kapan saja. Kita bisa mencubitnya sampai mati dengan satu jari. Seberapa besar ancaman yang bisa ditimbulkan oleh orang tidak berguna seperti itu kepada kita. Sebaliknya, menjaga anak ini tetap hidup akan bermanfaat bagi kita. Kita bisa membunuhnya dengan pisau pinjaman. Kita bisa menggunakan nyawanya untuk mengalihkan perhatian binatang kuat di lembah dan membiarkan binatang itu membunuhnya. Lalu, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki lembah dan menjarah rumput pembersih jiwa. Apalagi tidak masalah jika dia memiliki latar belakang. Bagaimanapun, yang membunuhnya adalah binatang itu, bukan kita. Bahkan jika itu dilaporkan kepada para tetua, kami tetap berada di pihak yang benar. Ini berarti membunuh tiga burung dengan satu batu. Brilliant, benar-benar brilliant. Kakak senior, kamu memang seorang perencana. Dengan cara ini, kita tidak hanya dapat mengalihkan perhatian binatang buas di lembah dan mengambil kesempatan untuk mendapatkan rumput pembersih jiwa dalam jumlah besar, kita juga dapat membunuhnya dengan pisau pinjaman. Anak ini akan bekerja untuk kita dan menjadi umpannya. Tak satupun dari murid Wandu klan kami akan mati. Ini bagus. Biarkan dia sombong sekarang. Dia tidak tahu kalau dia sudah lama jatuh ke dalam perangkap kita. Kalau dia tahu yang sebenarnya, aku takut dia akan langsung menangis. 1485 Saudara Laki-Laki Kakak senior klan Wandu menonjol, namaku Kinsi, aku kakak senior dari kelompok murid klan Wandu ini. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang yang hebat. Berteriak seperti ini terlalu menyinggung. Saya meminta maaf kepada Anda atas nama kakak senior saya. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan memaafkan kecerobohan mereka. Dia memperlihatkan senyuman, seperti angin musim semi, seperti Tuan Muda yang anggun. N, ada baiknya kamu tahu kamu salah. Jika kamu tahu kamu salah, maka berubahlah. Aku juga orang yang murah hati. Aku tidak akan peduli jika kentang goreng kecil ini menyusahkanku. Ingatlah untuk tidak melakukannya ini lain kali. Siaping melambaikan tangannya, menunjukkan ekspresi murah hati. Mendengar ini, para murid klan Wandu mengatupkan gigi mereka. Mereka tidak sabar untuk menggigit orang ini sampai mati. Beri dia sedikit sinar matahari dan dia akan bersinar. Beri dia senyuman dan dia akan meluap. Kakak senior mereka mengatakan ini karena kerendahan hati. Namun anak ini memanfaatkan situasi tersebut dan menunjukkan sikap arogan, seolah-olah dialah yang lebih tua. Ia bahkan meminta mereka mengubah kesalahannya. Berengsek, bagaimana bisa bajingan ini mengucapkan kata-kata seperti itu? Apa dia benar-benar mengira dialah bos besarnya? Mulut kakak senior Wan Duklan, Kinsey bergerak-gerak. Dia tidak menyangka rasa hormatnya ditanggapi serius oleh pihak lain. Seolah-olah dia benar-benar memperlakukannya sebagai bawahan. Dia tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya. Tapi dia sangat cerdik. Di permukaan, dia masih tetap tenang dan tersenyum. Saudaraku, kamu benar. Aku akan kembali dan memberi mereka pelajaran. Beritahu mereka peraturannya. Mereka berperilaku buruk sepanjang hari. Mereka tidak menghormati orang yang lebih tua. Kin dia masih berkata dengan tenang. Lupakan saja. Ini masalah kecil. Siaping menatap sekelompok murid Wan Duklan dan bertanya, Kamu datang ke lembah ini. Jelas, kamu mendapatkan banyak rumput pencuci jiwa. Mengapa kamu masih di sini? Karena ada buah pengumpul jiwa yang tumbuh di lembah. Buah tersebut akan segera matang. Kami sedang menunggu hingga buah tersebut matang. Dan karena buah pengumpul jiwa akan segera matang, Lembah ini telah menarik banyak binatang buas yang kuat. Kami tidak bisa melakukan apapun untuk saat ini. Kin Si langsung mengungkapkan rahasia lembah. Dia tidak khawatir rahasia ini akan bocor. Karena di matanya, anak ini sudah mati. Buah pengumpul jiwa, sungguh suatu harta karun. Bahkan surga pun menjagaku. Begitu saya datang ke tempat ini, Saya tidak hanya bisa mendapatkan rumput pencuci jiwa, Saya bahkan bisa mendapatkan buah pengumpul jiwa. Siaping tertawa. Dia tahu bahwa buah pengumpul jiwa adalah harta surgawi yang sangat berharga. Itu mengandung energi jiwa murni, Dan setelah dikonsumsi, Itu akan segera meningkatkan kekuatan jiwa dan bakat seseorang. Lagipula, hanya ada sedikit harta yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Tidak diragukan lagi, Jika buah pengumpul jiwa dilelang, Pasti akan mendapatkan harga yang mencengangkan. Banyak orang tidak mampu membelinya meskipun mereka bangkrut. Langit mengawasi kita, Itu mungkin berkat dari Grim Reaper. Banyak murid klan Wandu mencibir lagi dan lagi. Bocah konyol ini benar-benar mengira bahwa Semua harta karun di lembah itu adalah miliknya. Dengan Wandu klan mereka di tempat ini, Bagaimana harta karun ini bisa menjadi miliknya? Tentu saja, Dia harus menggunakan si idiot ini nanti, Jadi dia akan mengabaikan kata-kata gilanya untuk saat ini. Ngomong-ngomong, Saudaraku, Bagaimana aku harus memanggilmu? Kin dia ingin mengetahui lebih banyak tentang Siaping. Wu Wudi Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, Melihat ke bawah dari atas, Memancarkan aura superior. Ini benar-benar nama yang bagus. Orang itu benar-benar sesuai dengan namanya. Sudut mulut Kin si bergerak-gerak. Di era di mana seniman bela diri merajalela, Ada banyak ahli. Bocah ini sebenarnya berani menggunakan nama Wu Wudi. Seberapa sombongnya dia, Bukankah dia takut dipukuli saat keluar? Orang-orang dari klan Wandu di samping memiliki tatapan aneh di mata mereka. Bocah ini benar-benar sesuai dengan namanya, Sombong dan Angkuh. Dia seperti katak di dasar sumur, Tidak tahu seberapa besar dunia ini. Dengan kekuatan sekecil itu, Ia berani menyembah. Terima kasih telah menonton! Dengan kekuatan sekecil itu, Ia berani menyebut dirinya Wu Wudi. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa seniman bela diri lainnya tidak berguna? Mari kita lewati basa-basinya. Aku ingin memasuki lembah untuk melihatnya. Jika aku bisa mendapatkan rumput pembersih jiwa, Aku bisa memberimu beberapa jika aku punya tambahan. Namun, Buah pengumpul jiwa adalah milikku. Bahkan jangan pikirkanlah. Sebagai pribadi, Kamu harus tahu tempatmu. Jangan memikirkan hal-hal tidak berguna itu sepanjang hari. Mengerti? Siaping berkata dengan lemah. Sial, Bocah ini terlalu sombong. Tahan dengannya sedetikpun. Beri dia muka. Dia benar-benar berani buang air besar dan kencing di kepala kita. Bunuh dia segera. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Wu Wudi ini sudah mati. Jangan repot-repot dengan orang mati untuk saat ini. Benar. Dia akan mengetahui kesalahannya nanti. Dia akan tahu betapa mengerikannya menyinggung Klan Wandu kita. Benar. Sedikit ketidaksabaran merusak rencana besar. Jangan impulsif. Apa salahnya menoleransi dia untuk sementara waktu? Banyak murid Klan Wandu berkomunikasi dengan indra ketuhanan mereka. Mereka marah dengan kata-kata arogan siaping. Beberapa murid yang pemarah segera ingin meracuni bocah ini sampai mati. Tetapi mereka dibujuk oleh guru inti emas yang disempurnakan. Itu sudah diduga. Bagaimanapun, di alam semesta ini, yang kuat dihormati. Kin dia tersenyum sedikit. Matanya secara tidak sengaja menunjukkan sedikit cahaya dingin. Saudara Wu sangat kuat. Secara alami, dia dapat menempati semua harta karun. Untuk karakter kecil seperti kita, akan menjadi panen yang bagus jika kita bisa mendapatkan beberapa rumput pembersih jiwa. Saudara Wu, ayo lewat sini. Kami telah menyiapkan susunan di lembah. Ia dapat menyembunyikan aura kita dan tidak akan ditemukan oleh binatang buas. Setelah buah pengumpul jiwa matang, kita akan tiba-tiba menyerang dan membunuh kelompok binatang buas bodoh ini. Kita bisa dengan mudah mendapatkan soul gathering fruit dan banyak soul cleansing grass. Dia mengundang siaping ke lembah. Yah, bagus sekali, perintah siaping. Dia mengambil langkah besar dan berjalan langsung ke lembah. Astaga. Segera, dia melangkah ke lembah. Segera, dia merasa bahwa daerah sekitarnya diatur dengan susunan pembatasan yang kejam. Aura ruang seakan mengisolasi area ini dari sekitarnya. Orang-orang di luar sama sekali tidak dapat merasakan situasi di ruang ini. Seolah-olah mereka tersembunyi di dimensi berbeda. Buah pengumpul jiwa. Benar saja, Divine Sense siaping menembusnya dan segera merasakan ada buah roh yang tumbuh di tengah lembah. Bentuknya seperti durian dan memiliki banyak pola spiral. Itu memancarkan aura misterius yang mengandung energi jiwa yang padat. Di tanah di sekitar buah spiritual, ada rumput pembersih jiwa. Itu seperti padang rumput. Itu padat dan hampir menutupi seluruh lembah. Saat ini, ada banyak binatang buas yang kuat di sekitar lembah. Mata mereka merah dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Mereka berdiri tak bergerak di sekitar buah pengumpul jiwa. Binatang buas ini sangat kuat dan telah mencapai alam inti emas. Apalagi jumlahnya banyak. Jumlahnya lebih dari 10 hingga 20. Di antara mereka, ada 3 hingga 4 monster alam inti emas. Tak heran jika masyarakat Wan Duklan tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, binatang buas ini memiliki darah yang kuat dan beberapa bahkan tidak takut dengan racun. Jika mereka berani bergerak, mereka akan segera dibunuh oleh binatang buas tersebut. 1486 Melihat Siaping melangkah ke lembah, Kinsey dan yang lainnya langsung tersenyum dan merasa lega. Anak yang melangkah ke lembah ini berarti dia telah memasuki wilayah mereka. Tidak peduli berapa banyak kartu truf kuat yang dimiliki orang ini, begitu dia memasuki wilayah mereka, bahkan jika dia adalah seekor naga, dia harus berbaring, dan bahkan jika dia adalah seekor harimau, dia harus berbaring. Siaping mengetahui pikiran kelompok murid klan seribu racun ini seperti punggung tangannya. Namun, dia tidak peduli. Lagi pula, dengan kekuatan absolut, kelompok orang ini tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun. Apakah ini buah pengumpul jiwa? Sepertinya butuh setidaknya satu bulan untuk matang. Siaping menyipitkan matanya dan melihat buah pengumpul jiwa di tengah lembah. Buah roh masih jauh dari matang. Namun, menunggu lebih dari sebulan ternyata terlalu lama. Dia tidak ingin membuang waktu di sini, jadi dia memutuskan untuk mempercepat pematangan buah spiritual ini. Api kehidupan. Dengan suara deras, siaping mengedarkan api kehidupan di dalam tubuhnya. Gumpalan api hijau merembes melalui kehampaan dan memasuki tubuh buah roh tanpa ada yang menyadarinya. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, buah pengumpul jiwa sepertinya telah menerima tonik yang hebat. Pusaran air terbentuk di tubuhnya, dan sejumlah besar kit primordial di kehampaan sekitarnya mengalir ke dalam tubuh buah, seperti ikan paus yang sedang menggigit makanan. Samar-samar, pola pada buah tersebut menjadi semakin jelas, seolah-olah diukir dengan banyak formasi susunan langit dan bumi. Bahkan banyak hantu jiwa yang muncul di balik buah tersebut, menciptakan fenomena langit dan bumi. Pada saat yang sama, ia juga mengeluarkan aroma tak terbatas yang menyebar hingga bermil-mil. Ini bukanlah wawangian biasa, tapi wawangian yang datang dari jiwa. Itu menawan, dan mustahil mengendalikan emosi seseorang. Rumput pembersih jiwa yang tak terhitung jumlahnya di tanah semuanya bergoyang, bersorak kegirangan. Mereka juga tumbuh dengan gila-gilaan, seolah-olah mereka telah memperoleh manfaat yang besar. Mengaum. Perubahan seperti itu segera menarik perhatian binatang buas di sekitarnya. Satu demi satu, mereka naik dari tanah dan meraung ke arah langit. Mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka menatap buah pengumpul jiwa yang akan segera matang. Bagi binatang buas, buah pengumpul jiwa sangat bermanfaat. Itu bisa membangkitkan kecerdasan seseorang dan meningkatkan energi jiwa seseorang secara signifikan. Ini adalah kunci untuk meningkatkan kultivasi seseorang ke tingkat berikutnya, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Tentu saja, banyak murid klan 10 ribu racun juga memperhatikan situasi ini. Lihat, sesuatu terjadi pada buah pengumpul jiwa. Ya Tuhan, ini akan segera matang. Bukankah mereka mengatakan bahwa buah pengumpul jiwa akan membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk matang? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi dewasa begitu cepat? Apa yang sebenarnya terjadi? Konon butuh satu bulan lagi untuk matang, tapi itu hanya perkiraan. Bagaimanapun, ini adalah buah spiritual, harta surga dan bumi. Wajar jika sesuatu yang istimewa terjadi. Jangan pikirkan alasannya, ambil tindakan saja nanti dan rebut rumput pembersih jiwa dan buah pengumpul jiwa. Jangan biarkan kedua harta karun ini dirusak oleh kelompok binatang buas ini. Ini adalah harta milik klan Wandu kita. Benar, lebih baik mereka lebih cepat dewasa. Dengan begitu, kita tidak perlu menunggu di sini selama sebulan. Banyak dari murid klan sepuluh ribu racun sangat bersemangat. Meskipun buah pengumpul jiwa matang lebih cepat dari yang mereka bayangkan, berita tentang buah pengumpul jiwa tetap membuat mereka sangat bahagia. Haha! Siaping tiba-tiba tertawa, buah pengumpul jiwa akhirnya matang. Benar saja, surga menjagaku. Buah roh telah matang segera setelah aku tiba. Ini adalah instruksi surga. Cepat bunuh binatang buas ini dan bawakan aku buah pengumpul jiwa. Aku akan membalasmu dengan mahal nanti. Setiap orang akan mendapat bagian. Saya, Wu Udi, tidak akan menganiaya para pelayan yang bekerja untuk saya. Dia melambaikan tangannya, berniat untuk memerintahkan kelompok murid klan Wandu untuk membawakannya buah pengumpul jiwa. Namun pada saat ini, gaya gravitasi yang mengerikan tiba-tiba datang dari area ini. Seolah-olah puluhan gunung runtuh, langsung mengendalikan Siaping dan membuatnya tidak bisa bergerak. Bodoh! Kin dia berjalan mendekat dan mencibir. Dia memandang Siaping dengan jijik dan berkata, Aku baru saja memberimu wajah, tetapi kamu benar-benar mengira kamulah bosnya. Kamu pikir kamu bisa menakuti kami hanya dengan beberapa kata. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dan sangat bodoh. Aku belum pernah melihat orang bodoh sepertimu. Anda akan tinggal di sini dan kami akan bersembunyi di dekatnya. Kemudian, susunan pertahanan ini akan terungkap sepenuhnya dan Anda akan menjadi umpan untuk menarik binatang buas itu. Kemudian, lusinan susunan pembatas di area ini akan meledak seketika, menghasilkan kekuatan yang menghancurkan bumi. Kekuatan ini cukup untuk meledakkanmu dan binatang buas itu sampai mati. Uwudi, terima kasih sudah datang. Jika tidak, kita tidak akan dapat menemukan umpan yang bagus. Tapi jangan khawatir. Setelah kamu mati, semua harta yang kamu miliki akan menjadi milik kami. Kami akan memastikan bahwa harta karun Anda sepadan. Anda tidak perlu khawatir mutiaranya akan tertutup debu. Tentunya jika Anda memiliki seorang istri, Anda dapat mempercayakannya kepada kami dan membantu Anda merawatnya dengan baik. Saudaraku, buah yang mengumpulkan jiwa akan segera matang. Ayo kita lakukan sekarang. Bunuh binatang buas bodoh itu dan bajingan tak berguna ini. Mari kita memetik manfaatnya. Bang. Saat dia selesai berbicara, tiba-tiba, formasi mantra pembatas di sekitarnya langsung meledak. Itu terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan, dan semua fondasi pembentukan mantra hancur berkeping-keping. Para murid Wandu Klan di sekitarnya yang dekat dengan siaping tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Tubuh mereka terasa seperti dihantam binatang buas dan terlempar. Sambil terengah-engah, para murid klan Wandu ini batuk darah di udara dan mundur ratusan meter. Mereka terluka parah di tempat. Suara mendesing. Detik berikutnya, sesosok tubuh menghilang dari tempatnya berdiri. Seolah-olah dia telah melarikan diri ke dimensi lain. Para murid Wandu Klan yang hadir tidak tahu bagaimana siaping pergi. Pada saat yang sama, karena ledakan kekuatan tirani ini, semua susunan pembatas terkoyak. Suara ledakan menyebar ke seluruh lembah dan segera membuat khawatir banyak binatang buas di tengah lembah. Mengaum. Awalnya, buah yang mengumpulkan jiwa akan segera matang. Banyak binatang buas yang sangat waspada seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Sekarang, perubahan mendadak terjadi. Ada manusia yang sedang menyergap. Hal ini seperti menusuk sarang lebah. Banyak binatang buas tirani menatap kelompok murid Wandu Klan. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan mata mereka dipenuhi dengan cahaya mematikan. Cahaya mematikan ini terkondensasi menjadi suatu substansi. Seperti sinar laser, mereka menembus kehampaan dan terjalin satu sama lain. Bajingan. Kin dia kaget dan marah. Melihat bahwa susunan pembatas di sekitarnya telah rusak dan jejaknya benar-benar terekspos, dia langsung ketakutan oleh begitu banyak binatang buas yang kejam. Sialan kau, wuudi. Bajingan tercela dan tak tahu malu itu. Sebelum dia pergi, dia benar-benar menghancurkan formasi mantra pembatas kita dan mengungkap keberadaan kita. Dia mencoba membunuh kita. Bagaimana bajingan itu mengetahui kelemahan dari susunan pembatas kita? Dia benar-benar menghancurkan simpul-simpul susunan dengan satu serangan, menyebabkan susunan pembatas itu runtuh. Mungkinkah di ahli dalam bidang arrai? Jangan terlalu banyak berpikir. Mundur. Cepat mundur. Ada begitu banyak binatang buas di lembah. Jika kita tidak melarikan diri, kita akan mati. Kelompok murid Wan Duklan menjadi pucat karena ketakutan. Mereka ketakutan. Kebencian mereka terhadap siaping telah mencapai puncaknya. Jika mereka punya kesempatan untuk menangkapnya, mereka akan mencabik-cabik pelacur tercela ini. Mereka justru dihadapkan pada krisis hidup dan mati karena kecerobohan sesaat. Mereka semua sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka akan membunuh pelacur Wu-Wu di ini. 1487 Satu demi satu, binatang buas keluar dari lembah. Mereka sangat ganas dan kekuatan ganas mereka mengguncang langit dan bumi. Meskipun mereka adalah binatang buas dan tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, mereka tahu bahwa mereka yang tidak berasal dari ras yang sama tidak akan berpikiran sama. Terlebih lagi, mereka telah bertarung dengan manusia selama bertahun-tahun dan telah lama membentuk permusuhan hidup dan mati. Setelah melihat manusia ini muncul, mereka benar-benar menyergap dan berusaha merebut buah pengumpul jiwa. Ini buruk. Binatang buas ini tidak mengucapkan sepatah kata pun dan segera bergandengan tangan. Mereka berencana untuk membunuh kelompok manusia ini sebelum mendiskusikan cara membagi buah pengumpul jiwa. Kalau tidak, jika mereka saling membunuh, kelompok manusia ini mungkin mendapat manfaat darinya. Astaga! Seekor burung ganas seukuran gunung kecil terbang dari langit. Ia merentangkan cakarnya dan merobek langit dan bumi. Bahkan gunung pun akan mudah terbelah menjadi dua. Isinya sangat tajam. Kecepatannya sangat cepat. Dengan kepakan sayapnya, ia langsung meninggalkan tempat aslinya dan menyerang murid-murid klan Wandu. Dong! Seekor kera yang kejam melompat dari tempatnya. Tanda darah pekat muncul di tubuhnya dan sepertinya telah terkondensasi menjadi baju besi. Itu seperti monster mengamuk yang hancur, menyebabkan tanah retak. Para murid Wandu klan di sekitarnya bisa merasakan kekuatan luar biasa dari kera yang kejam ini. Seolah-olah mereka terkena tinju binatang buas ini, pada dasarnya mereka akan lumpuh dan seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi daging cincang. Ledakan. Seekor singa emas mengaum ke arah langit, mengeluarkan gelombang suara yang begitu kuat hingga mengguncang langit dan bumi. Rune suara meledak, mengembun menjadi bilah, pedang, panah, palu, dan senjata lainnya di udara. Bahkan jika mereka memakai harta pertahanan, mereka masih akan terluka parah. Bang, bang, bang. Banyak murid Wandu klan segera bergandengan tangan dan langsung membentuk formasi pertahanan. Ratusan lapisan penghalang energi menumpuk dan menutupi seluruh area. Namun ketika binatang buas ini menyerang, mereka langsung menembus ratusan lapisan penghalang energi dan meledak. Beberapa murid Wandu klan segera berteriak kesakitan dan batuk darah di tempat. Paru-paru mereka terluka parah. Bahkan master spiritual alam inti emas menderita luka sedang dan terpaksa mundur. Wu-wudi yang tercelah, aku akan mengingatmu. Jangan biarkan aku menangkapmu atau aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabik-cabikmu. Kin dia meraung dengan kebencian yang luar biasa. Awalnya, dia ingin berkomplot melawan Xiaoping dan menggunakannya sebagai umpan. Siapa sangka mereka akan dijadikan umpan oleh pihak lain dan bahkan menarik puluhan binatang buas tirani untuk menyerang hingga menyebabkan paru-paru mereka terluka parah. Ini hanya sekedar mencari wall dan pulang ke rumah dengan dicukur. Masing-masing murid klan Wandu juga tidak mampu menahan amarah mereka. Mereka selalu berkomplot melawan musuh-musuhnya. Kapan mereka pernah dikomplotkan oleh musuh-musuh mereka? Ini adalah pertama kalinya mereka menderita kerugian sebesar itu. Mereka semua mengertakan gigi dan bersumpah akan membalas dendam pada wanita jalan ini. Bodoh! Saat ini, Xiaoping bersembunyi di sudut terdekat. Dia menggunakan kekuatan Mountain River Pearl untuk sepenuhnya menyembunyikan auranya, seolah-olah dia berada di dimensi yang berbeda. Teknik penyembunyian semacam ini sangat brilian. Para murid klan 10 ribu racun dan banyak binatang buas yang hadir tidak menyangka bahwa akan ada seseorang yang mengamati mereka dengan iri di samping. Dia juga tidak berencana untuk bergerak. Dia tetap berada di pinggir lapangan dan menyaksikan hari mau berkelahi. Binatang buas bodoh! Kau masih jauh dari menjadi musuh klan Wandu-ku. Kemampuan dewa jalur bela diri, teknik langit kacau viper. Kinsi berteriak dengan marah dan menunjukkan kemampuan ilahi racun tertinggi dari klan Wandu. Wus! Dalam sekejap, gas beracun yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Krone gas beracun muncul dan dengan cepat mengembun menjadi ular hitam berbisa yang panjangnya tiga kaki. Mereka membubung menembus awan dan terbang di udara. Ada banyak ular hitam berbisa ini. Ketika puluhan ribu dari mereka berkumpul, seolah-olah mereka telah membentuk kabut hitam beracun. Itu menutupi langit dan mencakup radius beberapa mil. Membunuh! Kinsi mengaktifkan kekuatan kemampuan ilahi miliknya. Puluhan ribu ular hitam berbisa membentuk barisan besar. Kabut beracun memenuhi langit saat mereka menyerang kelompok binatang buas. Bang bang bang! Ular hitam berbisa ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka merobek kulit keras binatang buas itu. Gigi mereka menggigit dan racunnya langsung meresap ke dalam tubuh mereka. Auman omen omen! Binatang buas itu mengeluarkan raungan marah dan sedih. Tubuh mereka menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang karena terkorosi oleh racun. Dalam beberapa saat, vitalitas dalam tubuh mereka padam. Namun, ada beberapa binatang buas dengan vitalitas yang sangat kuat yang dapat menahan racunnya. Tindakan seperti itu tidak hanya tidak membunuh binatang buas ini, tapi juga membuat mereka semakin marah. Mereka memi kekuatan garis keturunan mereka dan menjadi sangat kejam. Mereka menyerang ke depan dan langsung membunuh seorang penggarap inti emas yang sempurna, mencabik-cabik tubuhnya di tempat. Bajingan, mati, 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 mati. Kinsidan yang lainnya menjadi gila. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Jika mereka tidak bertarung mempertaruhkan nyawa, mereka akan mati di tangan binatang buas ini. Binatang buas juga sama. Mereka merobek dan membanting dengan gila-gilaan. Mereka menggunakan semua keahlian mereka dan bertempur dalam pertempuran berdarah. Bumi bergetar. Gunung-gunung hancur dan rata dengan tanah akibat gempa susulan dari pertempuran tersebut. Satu jam kemudian, pertarungan kedua belah pihak semakin sengit. Ruang lingkup pertempuran tidak hanya terbatas pada lembah. Bahkan sudah menyebar hingga ribuan kilometer di sekitar lembah. Pertempuran tersebut menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Gunung dan sungai hancur. Meskipun jumlah penggarap inti emas yang disempurnakan di klan Wandu sedikit, bagaimanapun juga mereka adalah murid sekte kelas suci. Selain itu, mereka adalah murid Devildao. Mereka memiliki metode yang tidak ada habisnya dan menggunakan berbagai teknik racun. Meskipun binatang buas ini memiliki fisik yang kuat, mereka masih jauh lebih lemah daripada murid-murid Wandu klan. Dengan bantuan teknik racun yang kuat, binatang buas itu diracuni sampai mati satu demi satu. Tentu saja, ada banyak korban jiwa di antara murid-murid klan Wandu. Bahkan ada dua atau tiga penggarap inti emas yang disempurnakan yang tubuhnya dicabik-cabik oleh binatang buas. Inti emas mereka ditelan utuh. Mereka meninggal dengan mengenaskan. Kesempatan bagus. Siapin menunggu satu jam. Akhirnya pertarungan kedua pihak pun mencapai klimaks. Kedua belah pihak bertarung sekuat tenaga. Tidak mungkin mereka berhenti dalam waktu singkat. Astaga! Sosoknya melintas dan dia segera muncul di tengah lembah. Sambil meraihnya, dia menyimpan buah pengumpul jiwa ke dalam ruang mutiara sungai gunung. Pada saat yang sama, rumput pembersih jiwa di tanah tersapu bersih seperti badai. Bahkan rumput liar pun dicabut, tidak meninggalkan apapun. Setelah melakukan semua itu, Siapin tidak tinggal di tempat yang sama dan melarikan diri keluar lembah. Berengsek! Kinsidan yang lainnya secara alami merasakan fluktuasi aura dari Siapin dan perubahan di lembah. Rumput pembersih jiwa dan buah pengumpul jiwa semuanya direnggut oleh wanita jalang ini. Sialan kamu, Wudi! Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Beberapa penggarap inti emas yang sempurna marah besar. Mereka telah berjuang keras melawan binatang buas dan kehilangan puluhan murid Wan Duklan. Tiga penggarap inti emas yang sempurna juga dicabik-cabik oleh binatang buas. Namun, mereka tidak mendapatkan apapun. Namun, anak ini bersembunyi di samping dan pergi setelah mengambil buah pengumpul jiwa dan rumput pembersih jiwa ketika mereka tidak memperhatikan. Semua manfaatnya telah diambil olehnya, tidak meninggalkan apapun. Mereka sangat kesal dan tidak sabar untuk mengejar Wudi dan membunuhnya. 1488 Siaping mengabaikan kemarahan Kinsi dan yang lainnya. Setelah dia meninggalkan lembah, dia meninggalkan planet ini bersama bintang. Karena dia sudah mendapatkan rumput pembersih jiwa, dia tidak perlu tinggal di planet ini. Terlebih lagi, ini adalah alam semesta selatan, wilayah Klan Seribu Racun. Sekarang dia telah menyinggung Kinsi dan murid-murid lain dari Klan Seribu Racun, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mereka bawa untuk mencari masalah dengannya. Mungkin beberapa orang tua akan terlibat. Oleh karena itu, Siaping segera pergi sehingga betapapun marahnya mereka, mereka tidak dapat menemukan siapapun untuk membalas dendam dan hanya bisa menahannya. Buah pengumpul jiwa ini sungguh ajaib. Siaping duduk di ruangan yang sunyi dan mengeluarkan buah pengumpul jiwa. Dia melihatnya dengan hati-hati dan bisa merasakan keajaiban buah roh. Tampaknya itu adalah buah aneh yang lahir dari melahap energi roh langit dan bumi. Meskipun kekuatan jiwanya sangat kuat sekarang, setelah menyempurnakan buah pengumpul jiwa ini, itu masih akan memberikan manfaat besar baginya. Buah itu bahkan sepertinya memiliki kemampuan untuk menyerap jiwa di dekatnya. Meski tidak sekuat kemampuan binatang pemakan jiwa, itu juga bisa secara bertahap meningkatkan kekuatan jiwanya. Oleh karena itu, buah pengumpul jiwa sangatlah berharga dan tak ternilai harganya. Bisa dibayangkan bahwa para murid klan seribu racun telah kehilangan buah pengumpul jiwa dan menyanyiakan usaha berbulan-bulan. Kebencian di hati mereka mungkin akan meledakkan planet ini. Adapun rumput pembersih jiwa, banteng hijau sudah mendapatkannya. Sebagian digunakan untuk memurnikan golden elixir sementara sebagian lainnya ditanam. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan rumput pembersih jiwa secara terus-menerus dan tidak perlu mencarinya di tempat lain. Aku ingin tahu seperti apa rasanya buah pengumpul jiwa. Memikirkan hal ini, Siaping menelan buah pengumpul jiwa. Itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi cairan yang dengan cepat mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya sebelum melonjak ke dalam otaknya. Ledakan. Siaping merasa buah pengumpul jiwa tampaknya telah berubah menjadi energi abu-abu misterius yang dengan cepat menyatu ke dalam jiwanya. Kekuatan jiwanya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ruang rumah ungu miliknya juga tampaknya mendapat manfaat dari pertumbuhan kekuatan jiwanya yang terus berkembang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ruang rumah ungu miliknya telah meluas sepertiga dibandingkan sebelumnya. Kekuatan jiwanya juga mencapai tingkat yang mengejutkan. Bahkan seorang kultifator di puncak alam ramuan emas berada jauh darinya. Di saat yang sama, dia juga merasa jiwanya sepertinya telah mengalami beberapa perubahan. Rune abu-abu misterius muncul dan mengembun menjadi pusaran, terus-menerus melahap kekuatan jiwa yang menembus kedalaman kehampaan. Meskipun kemampuan ini tidak memberikan hasil langsung bagi Xiaoping, pertumbuhan kekuatan jiwanya masih cukup mencengangkan setelah terakumulasi dalam waktu yang lama. Terlebih lagi, kemampuan ini jauh lebih aman daripada kemampuan soul-deforing beast. Itu seperti aliran tipis yang mengalir dalam waktu yang lama, air yang menetes bisa menembus batu. Hah! Saat kekuatan jiwanya tumbuh, Xiaoping merasa seolah-olah sel gagak emas di tubuhnya telah diaktifkan sepenuhnya. Satu demi satu, sel gagak emas dibuka segelnya. Seribu, lima ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu. Pada akhirnya, jumlah sel infernal golden crow di tubuhnya telah mencapai satu juta. Kekuatan sihirnya juga meningkat pesat, terus-menerus mengisi ruang kosong di istana ungu miliknya. Kekuatannya juga terus meningkat. Energi gagak emas neraka yang sangat besar membuat tubuhnya marah, menyebabkan setiap tetes darah di tubuhnya berubah menjadi api emas gelap. Kekuatannya tidak terkalahkan. Namun, sebelum dia sempat bersuka cita, dia langsung merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia tidak bisa tidak melihat kekosongan kosmik di luar pesawat ruang angkasa. Hal ini tampaknya telah mencapai titik kritis. Aura yang membuat jantung seseorang berdebar-debar muncul di kedalaman kehampaan, seolah-olah kesengsaraan surgawi sedang terjadi. Energi petir berkumpul dengan liar, seolah-olah hendak disambar petir. Oh tidak, saya harus mencari planet untuk menjalani kesengsaraan surgawi secepat mungkin. Siaping tidak menyangka bahwa mengonsumsi buah pengumpul jiwa akan meningkatkan banyak garis keturunan gagak emas neraka, membangkitkan satu juta sel gagak emas neraka. Jika ada waktu lain, dia akan sangat senang. Namun, dia mengemudikan miriat star dan berada di luar angkasa. Bukanlah hal yang baik menjalani kesengsaraan surgawi di tempat seperti itu. Jangan khawatir, ada planet di dekat sini. Bintang segudang dapat segera melewati lubang cacing dan melakukan perjalanan ke sana. Korin juga merasakan situasi Siaping saat ini sangat berbahaya. Tampaknya aura kesengsaraan sedang menyebar, dan itu sangat menakutkan. Astaga! Dalam sekejap, miriat star diaktifkan dengan kecepatan penuh dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Detik berikutnya, ia tiba di planet primitif di dekatnya. Siaping segera keluar dari pesawat luar angkasa dan terbang di udara. Saat ini, seluruh planet primitif tertutup awan gelap, seolah-olah awan hitam telah membungkus planet tersebut. Itu kedap udara, dan energi petir yang mengerikan muncul di kedalaman awan. Lubang cacing bahkan terbuka di luar planet ini. Seolah-olah energi petir mengerikan yang tak terhitung jumlahnya akan keluar dari kedalaman lubang cacing dan menghancurkan makhluk yang tidak dapat ditoleransi oleh alam semesta ini. Saya menghadapi kesengsaraan petir ke-45 kali ini. Ini beberapa kali lebih kuat dari kesengsaraan petir sebelumnya. Ekspresi Siaping serius saat dia merasakan energi petir mengerikan yang muncul di awan gelap. Samar-samar, petir itu tampak menjelma menjadi bayangan dewa. Ada dewa petir yang turun, memegang tombak, genderang, palu berat, dan senjata lainnya ingin menghancurkan semua kejahatan di dunia. Oh, seni dewa garis keturunan lainnya. Tiba-tiba, Siaping mendapat ide. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan tungku hitam besar muncul di kedalaman kehampaan. Itu misterius dan tak terduga, dan karakter kuno yang padat muncul di sana. Ada pula yang berkarakter chaos, seolah-olah lahir sejak awal chaos. Mereka mewakili supremasi, zaman kuno, kekacauan, dan tampaknya merupakan kekuatan sumbernya. Beberapa di antaranya adalah karakter api, dan setiap karakter mewakili esensi api yang sebenarnya, yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seolah-olah setetes api bisa berubah menjadi gunung api yang tidak bisa dihancurkan dan akan terbakar selama ribuan tahun. Beberapa di antaranya adalah karakter dari neraka, berputar seperti cacing tambang purba. Itu seperti kitab suci tertinggi, mewakili kekuatan neraka, enam dao, reinkarnasi, kehancuran, penebusan, dan segala macam hal lainnya. Karakter-karakter ini saling terkait satu sama lain, terukir di permukaan tungku hitam. Seolah-olah dewa iblis kuno telah mengukir kitab suci tertinggi di atasnya, penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Kultifator biasa akan merasa otak mereka akan meledak jika mereka melihatnya. Mereka akan merasa seolah-olah kepala mereka akan meledak, dan kepala mereka akan sakit hingga hampir mati. Dia tahu bahwa kali ini, dia telah membangkitkan kemampuan ilahi garis keturunan dari gagak emas neraka, wadah api neraka. Awalnya, Wilaya dan Tian Xiaoping memiliki wadah surya yang dapat membakar segala jenis energi aneh, kekuatan magis, dan jenis energi lainnya. Itu cukup kuat untuk melahap semua energi di dunia, dan mengeluarkan kotoran. Wadah surya hanya berguna untuk budidaya, dan tidak memiliki banyak kekuatan ofensif. Tapi Helvire Krucibel berbeda, itu adalah kemampuan ilahi bawaan dari gagak emas neraka, kemampuan ilahi yang menyerang. Begitu dilepaskan, ia bisa melelekan langit dan membakar bumi. Bahkan para dewa iblis pun akan dimurnikan sampai mati, sama seperti tungkupil milik Daoistai. Dengan kemampuan ilahi ini, dia dapat bertahan melawan semua serangan, dan sepenuhnya menyempurnakan kemampuan ilahi dan seni rahasia musuh-musuhnya, membuat mereka menjadi abu. 1489 Bang 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 Saat itu, di langit, aura kesengsaraan guntur mencapai puncaknya. Sambaran petir ungu tebal menghujani, ratusan dan ribuan. Setiap petir ungu dapat dengan mudah membunuh seorang penggarap alam api sejati. Ratusan dan ribuan petir bahkan dapat melukai para seorang kultifator alam ramuan emas. Wadah api neraka Dalam sekejap mata, siaping menggunakan mistik garis keturunan ini. Helphire Crucible muncul di atas kepalanya, dan sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya menghujaninya. Helphire Crucible berputar, dan karakter neraka yang tak terhitung jumlahnya bergerak, membentuk sebuah kitab suci. Seolah-olah seorang tauti telah muncul, membuka mulutnya dan menelan petir ungu. Suara mendesing gelombang. Siaping mengaktifkan Helphire Crucible, dan Golden Crow Inferno di kedalaman Helphire Crucible berputar perlahan seperti batu giling. Petir ungu segera dimurnikan menjadi bentuk energi paling murni. Selanjutnya, rune tipe petir misterius muncul di dalam dirinya, terbentuk dari teknik Chaos Thunder. Di permukaan, itu tampak seperti sebuah rune, tetapi sebenarnya berisi ruang petir. Itu seperti lautan petir, menelan energi petir murni. Ruang petir telah kosong, tetapi setelah menelan petir, itu terisi sebagian, membuat aura rune semakin kuat. Isinya aura kesengsaraan guntur. Ini juga membuat teknik guntur kekacauan Siaping meningkat secara kualitatif, dan tubuh Kaisar Gunturnya tampak menjadi lebih kuat. Gemuru Gelombang Tampaknya tindakan arogan Siaping telah membuat kesengsaraan surgawi semakin marah. Awan gelap yang menutupi seluruh planet mulai menyusut, memadat, memadat, dan memadat. Setelah beberapa menit, awan gelap hanya selebar seratus mil. Mereka begitu tebal hingga panjangnya ratusan kilometer, seperti atmosfer. Pesawat luar angkasa tidak dapat menembusnya. Meskipun area kesengsaraan surgawi telah menyusut, kekuatan kesengsaraan guntur sangat padat. Itu berkali-kali lebih menakutkan dari sebelumnya, dan jika sambaran petir ungu menyambar, itu bisa langsung membuat gunung menjadi abu. Ayo! Mata Siaping berbinar. Dia mengaktifkan semua sihir di tubuhnya, dan setiap sel di tubuhnya meledak dengan kekuatan, membuat Helvi Recrucibel semakin menakutkan. Itu meluas sejauh seratus mil. Tidak peduli berapa banyak petir yang ada, itu akan ditelan oleh Helvi Recrucibel. Ini adalah bentrokan antara kesengsaraan surgawi dan gagak emas neraka. Kesengsaraan petir ke-45 berlangsung sepanjang hari dan malam. Sepertinya kesengsaraan surgawi tidak akan berhenti sampai Siaping mati. Sayangnya, berkat Helvi Recrucibel, petir kesusahan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Begitu menyentuh wadahnya, ia diserap dan digunakan sebagai bahan bakar sihir petir primal chaos miliknya. Tidak peduli betapa engganya kesengsaraan surgawi, ia tidak punya pilihan selain menghilang ketika energi kesengsaraan guntur di awan gelap abis. Awan gelap menghilang, dan planet kembali ke keadaan semula. Ini akhirnya berakhir. Siaping menghela nafas lega. Meskipun mana di dalam tubuhnya tebal dan kuat, dia telah disambar petir kesengsaraan sepanjang hari dan malam. Tubuhnya mungkin mampu menanggungnya, tapi pikirannya mungkin tidak mampu. Ia merasa jiwanya sangat lelah dan ingin tidur. Namun, dia juga mendapat banyak keuntungan dari kesengsaraan guntur ini. Kekuatan dan kekuatan sihirnya meningkat secara eksplosif. Seni petir kekacauan. Mata Siaping menunjukkan secercah cahaya, dan sepertinya ada energi guntur murni yang berputar di kedalaman pupilnya. Ada juga jimat petir yang berada di kedalaman ruang sifu miliknya. Ada dimensi di dalam jimat yang telah melahap sebagian besar kekuatan petir kesengsaraan, mengubahnya menjadi lautan petir yang berisi kekuatan tak terbatas. Setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan petir, dan tubuh kaisar petirnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Seolah-olah dia bisa membentuk sambaran petir yang mampu mengendalikan miliaran volt petir. Dong! Dia membalikkan tangannya, dan sambaran petir muncul di telapak tangannya. Itu seperti dewa petir yang melemparkan tombak, dan dalam sekejap mata, ia menembus puluhan gunung. Faktanya, retakan sepanjang ratusan kilometer muncul di dalam tanah, dan tanah di sekitarnya hangus di sambar petir. Gumpalan asap hitam membubung, bahkan bebatuan pun meleleh menjadi lahar. Dapat dikatakan bahwa serangan ini dua kali lebih kuat dari serangan sebelumnya, dan kekuatan penetrasinya sangat menakutkan hingga tingkat yang mencengangkan. Bahkan guru spiritual inti emas tidak akan mampu menahan serangan seperti ini. Tubuhnya akan tertusuk, dan jiwanya akan hancur. Bahkan ledakan inti emasnya pun tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatan petir yang sangat kuat, siaping berdiri, dan tubuhnya berkedip. Tiba-tiba, kekuatan petir di tubuhnya melonjak, seolah mengubah tubuhnya menjadi petir. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir, dan dia bergerak puluhan kilometer dalam sekejap. Di udara, hanya tersisa sedikit kilat, dan udara berbau terbakar. Ledakan. Jari-jari siaping menariknya dengan lembut, dan pedang panjang petir muncul, membelah tanah dalam sekejap. Itu menarik tanda ratusan kilometer, dan gunung-gunung di kejauhan terbelah menjadi dua. Dia merasa bahwa setiap gerakannya seperti binatang dewa, seperti sapi kuih yang telah menguasai esensi sebenarnya dari petir. Kekuatan spiritual yang melimpah, puncak alam api sejati tingkat menengah. Berkat lightning essence, siaping juga mengisi ruang sifunya dengan kekuatan spiritual. Dia tinggal selangkah lagi untuk maju ke alam api sejati tahap akhir, dan melangkah ke alam baru. Kenyataannya, jika bukan karena fakta bahwa dia telah menelan buah pengumpul jiwa, yang mengakibatkan perluasan ruang sifu miliknya dan kebutuhan untuk melahap lebih banyak energi untuk membentuk kekuatan spiritual, sedikit intisari petir ini sudah cukup baginya untuk menelan buah pengumpul jiwa. Maju ke alam api sejati tahap akhir. Tapi ini juga merupakan hal yang bagus. Semakin kuat fondasi seni bela diri seseorang, semakin besar pula pencapaiannya di masa depan. Satu hari berlalu, dan siaping tinggal di sebuah gunung di planet primitif ini. Dia berkultivasi dengan tenang, memahami wawasan yang dia peroleh dari uji coba guntur, dan pada saat yang sama, kekuatan petir di tubuhnya yang meroket. Awalnya, dia ingin terus berkultivasi. Tiba-tiba, suara sistem berbunyi, Tuan rumah, harap perhatikan. Musuh yang kuat mendekat dengan niat membunuh. Harap berhati-hati. Hem. Mendengar suara ini, siaping membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Pupil matanya menunjukkan jejak cahaya yang menakutkan. Dia segera memahami peringatan sistem bahwa musuh sedang mendekatinya. Itu kin dia, murid klan Wandu itu. Siaping merasakan peringatan dari sistem. Dia segera tahu bahwa musuh kali ini adalah kin si. Pihak lain telah melacaknya dari planet lain, dan dengan pesawat luar angkasa, dia benar-benar melacaknya. Astaga. Pada saat ini, sebuah pesawat luar angkasa segera muncul di atas atmosfer planet tersebut. Kemudian, ratusan murid Wandu klan terbang keluar dari pesawat luar angkasa. Di antara mereka, ada lebih dari sepuluh master rilem inti emas, dan puluhan murid rilem api sejati. Mereka berdiri di udara, tersebar di mana-mana. Indra ketuhanan mereka mengamati sekeliling, seolah-olah mereka mencoba merasakan aura kehidupan planet ini. 1490. Ya, kakak senior Luwen. Kin si menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, sebelum anak itu pergi, saya telah menanam aura cacing gas beracun di dalam dirinya. Bahkan jika kita dipisahkan oleh tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya, masih akan ada jejak aura tersebut. Itu akan terjadi tidak hilang selama beberapa bulan. Menurut pelacakan auranya, anak itu pasti pernah tinggal di planet ini. Dia pasti tidak bisa melarikan diri. Dia sangat menghormati pemuda di depannya, bukan hanya karena dia kuat dan telah mencapai puncak alam inti emas, tetapi yang lebih penting, ayah Luwen adalah seorang tetua dari klan Wandu. Dia tidak mampu menyinggung perasaan orang seperti itu. Awalnya, Kin si ingin berburu siaping sendirian dan mengambil buah pengumpul jiwa untuk dirinya sendiri. Namun, menurutnya anak itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika hanya dia, dia takut dia tidak akan bisa menangkap anak itu. Oleh karena itu, ia mengumpulkan banyak saudara-saudarinya. Bahkan kakak tertua Luwen datang secara pribadi. Bagaimanapun, rumput pembersih jiwa dan buah pengumpul jiwa adalah harta berharga bagi Luwen. Begitu dia mendapatkannya, dia akan menjadi kaya dan dapat menukarnya dengan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Benar-benar. Kalau begitu, mengapa kami tidak dapat menemukan lokasi spesifik anak tersebut? Luwen menyipitkan matanya dan menatap Qin Shi. Yah, aura serangga beracun pada anak itu tiba-tiba menghilang kemarin. Mungkin anak itu menemukan sesuatu. Namun, aku yakin dia pasti masih ada di planet ini. Qin dia sangat tertekan. Dia berpikir bahwa caranya adalah rahasia dan anak itu tidak dapat menemukannya. Dia tidak menyangka aura serangga beracun akan dihilangkan oleh anak itu. Sungguh luar biasa. Namun, dia mungkin tidak menyangka bahwa Xia Ping telah mengalami kesengsaraan guntur. Di bawah kesengsaraan guntur ke-45, semua benda asing akan dihancurkan. Aura serangga beracun secara alami akan berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan guntur. Oleh karena itu, mustahil baginya menggunakan serangga beracun untuk menemukan keberadaan Xia Ping. Kakak senior, kamu harus menemukan WuWuDi itu. Saudara-saudara klan Wandu kita telah disakiti olehnya. Benarkah begitu? Pelacur itu berani menggunakan trik kotor dan menyebabkan kami bertarung dengan binatang buas. Kami menderita banyak korban dan tidak mendapatkan manfaat apapun. Kapan Wandu klan kita menderita kerugian sebesar itu? Benar, kita harus menangkap WuWuDi dan mencabik-cabiknya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melampiaskan amarahku. Lagipula, orang itu memiliki artefak yang dapat menyembunyikan auranya dan langsung menghancurkan arrai roh yang kita atur. Jika kita membunuhnya, kita akan bisa mendapatkan panen yang besar, cukup untuk menutupi semua kerugian kita. Kita pasti tidak bisa membiarkan orang ini lolos. Sekalipun dia lari ke ujung dunia, kita harus mengejarnya. Kita tidak akan beristirahat sampai dia mati. Setelah saya menangkapnya, saya akan menginterogasinya tentang keberadaan klannya. Saya akan membunuh seluruh keluarganya dan memperkosa istri dan anak-anaknya tepat di depannya. Itu benar. Bagaimana mungkin mereka tidak membayar harga karena mencuri dari kita? Sekelompok murid Wan Duklan mengertakkan gigi karena marah. Mereka sangat kesal. Mereka sepenuhnya ditipu oleh Xia Ping. Untuk melarikan diri dari banyak binatang buas, mereka membayar mahal. Jika mereka mendapatkan buah pengumpul jiwa dan rumput pencuci jiwa, harga seperti itu tidak akan bisa diterima. Masalahnya, mereka tidak mendapat keuntungan apapun, malah bekerja keras untuk orang lain. Mereka tidak dapat menerima hasil seperti itu, dan mereka ingin menggigit Wu-Wudi itu sampai mati. Cari. Sebarkan dan cari di setiap sudut planet ini. Cari tahu di mana anak itu bersembunyi. Luwen menganggup dan segera memberi perintah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekelompok orang menyebar. Inti emas yang disempurnakan menggunakan indera ilahi mereka untuk mencari. Karena planet ini tidak besar, sedikit lebih kecil dari bumi, mereka menyelesaikan pencarian dalam waktu hampir satu jam. Namun, dengan Mountain River Pearl yang menyembunyikan aura Xia Ping, seolah-olah dia berada di dimensi yang berbeda. Tidak peduli bagaimana kelompok itu memindai dengan indera ilahi mereka, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sialan. Tidak ada kehidupan lain di planet ini kecuali beberapa hewan. Kami tidak dapat menemukan jejak Wu-Wudi. Tidak ada pesawat luar angkasa juga. Apakah dia sudah meninggalkan planet ini? Tidak mungkin. Dia baru saja tiba di planet ini sehari yang lalu. Ada aura tebal serangga beracun di sekelilingnya. Bahkan jika dia pergi, dia tidak akan secepat itu. Dia pasti masih bersembunyi di sini. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita tidak bisa menemukannya sama sekali. Dia pasti memiliki harta rahasia yang dapat menghalangi indera ketuhanan kita. Ekspresi para murid klan Wandu sangat jelek. Mereka tidak berdaya. Jika indera ketuhanan tidak berguna, mencoba menemukan seseorang di planet tidak ada bedanya dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Karena kita tidak dapat menemukannya, ayo berhenti mencari. Pada saat itu, Luwen berkata, hancurkan planet ini. Hancurkan sepenuhnya. Semua kehidupan di planet ini akan musnah. Saya tidak percaya dia masih bisa bersembunyi. Saat dia membuka mulutnya, dia ingin menghancurkan planet ini. Dia ingin mengambil tindakan drastis dan kejam. Para murid klan Wandu juga terkejut dengan kekejaman Luwen. Namun, mereka memikirkannya dan merasa itu memang ide yang bagus. Jika planet ini hancur, anak itu tidak akan punya tempat untuk lari. Bahkan jika pihak lain tidak dapat memikirkan apapun, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Ini adalah tindakan yang drastis. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari kehampaan. Seperti yang diharapkan dari murid klan Wandu. Metodemu kejam dan tidak manusiawi. Kamu bahkan ingin menghancurkan planet yang memiliki kehidupan. Sepertinya kamu tidak bisa dibiarkan hidup. Orang seperti Anda yang telah melakukan kejahatan keji tidak pantas hidup di dunia ini. Kalian semua bisa masuk neraka. Siapa ini? Siapa yang mempermainkannya? Segera keluar. Klan Wandu sedang berbisnis di sini. Siapapun yang berani kurang ajar akan dieksekusi. Mendengar suara ini, para murid klan Wandu yang hadir semuanya merinding. Ada begitu banyak inti emas berkumpul di tempat ini dan sebenarnya ada seseorang yang mendekat tanpa suara. Betapa mengejutkannya hal itu. Jika pihak lain memiliki niat buruk dan melakukan serangan diam-diam, inti emas mungkin akan mati dalam sekejap. Mereka segera mengaktifkan harta dharma pertahanan mereka dan waspada terhadap lingkungan sekitar, menjaga dari segala serangan diam-diam. Astaga! Sesosok muncul tidak jauh dari mereka. Dia berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang sekelompok orang ini dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak berniat melakukan serangan diam-diam dan bersikap terbuka serta terbuka. Uwudi! Ketika Kinsidan yang lainnya melihat sosok ini muncul, mereka langsung berteriak. Mata mereka dipenuhi kebencian dan kemarahan. Sepertinya mereka tidak bisa menahan amarah di hati mereka. Karena orang inilah yang menyebabkan murid Klan Wandu menderita kerugian besar. Mereka tidak mendapatkan harta apapun. Semuanya? Bagaimana kabarmu? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandangi murid-murid Klan Wandu. Aku telah menyelamatkan nyawamu sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu tidak tahu bagaimana harus bersyukur dan bertobat. Kamu bahkan membawa begitu banyak orang untuk mencari masalah denganku. Sepertinya Anda tidak ingin mati dengan cepat. Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya menempuh jarak 100 mil.